Intro Di masa pandemi COVID-19, pasangan bakal calon kepala daerah Haji Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing menyalurkan paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak 20.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 17 kelurahan sekota Sibolga. Merupakan kepedulian Jamaluddin Pohan dan Pantas kepada masyarakat yang menjadi korban dampak pandemi COVID-19. Paket sembako yang dibagikan ini merupakan tambahan dari jumlah paket sembako yang telah disiapkan sebelumnya sebanyak 15.000 paket. Menyalurkan kembali bantuan karena dampak COVID-19 yang lalu telah kita salurkan sebanyak 12.500 paket. Ternyata ada kekurangan kita salurkan kembali cadangan kita 2.500 paket menjadi 15.000 paket. Ternyata setelah dibagi semua habis, banyak masyarakat masih belum mendapatkan. Sehingga kita lalu kita salurkan kembali hari ini sebanyak 5.000 paket lagi. Sehingga menjadi 20.000 paket, semoga dengan bantuan 2.000 paket ini semoga masyarakat akan ada. Kota Sibolga yang terdampak COVID-19, 90% telah menerima bantuan kita. Sementara itu masyarakat yang menerima bantuan paket sembako mengaku sangat terbantu karena selama ini belum pernah menerima bantuan dari manapun. Memang dalam kondisi pada hari ini, masa COVID-19 ini memang sangat jauh pendapatan. Selain ini sudah ada pernah ada yang mendapat bantuan lain? Belum pernah. Waktu ini baru bantuan? Baru ini dapat bantuan. Apa perasaannya? Saya merasa bangga karena baru pertama hari ini saya mendapat bantuan dari Pak JP Bumbanto Bing sama Jamaluddin Pohan. Liputan kontributor Putma Suryadi, Ersa Asneli, N2S TV melaporkan. Selamat menikmati.